Hai, cofrens! Yuk kita kerjakan soal yang pastinya mudah ini. Nah, cofrens, di soal ini itu ada bangun ruang pada gambar, kemudian kita itu, cofrens, diminta menentukan nama bangun, kemudian bentuk sisi alas, bentuk sisi atas, bentuk sisi tegak atau sisi miring, dan rusuk-rusuk dari bangun ruangnya. Oke, sekarang kalau kita lihat bangun ruang pada soal ini, cofrens, itu adalah kubus ya. Berarti nama bangunnya itu adalah kubus, kemudian sekarang sebelum kita menentukan bentuk sisi alas atas dan sisi tegaknya itu, jadi sisi cofrens adalah bidang datar yang membatasi bagian dalam dan bagian luar dari bangun ruang. Berarti, kalau kita mau mencari bentuk sisi alasnya, cofrens, maka kita lihat sisi yang ada di bawah, nah di sini adalah sisi alasnya. Cofrens bisa lihat ya sisi alasnya itu, bentuknya adalah persegi, jadi bentuk sisi alas adalah persegi, kemudian untuk sisi atas, cofrens, berarti adalah sisi yang ada di atas, jadi yang ini ternyata bentuknya nih, cofrens, juga persegi. Jadi sisi atas itu bentuknya persegi, selanjutnya kita akan tentukan sisi tegak atau sisi miringnya. Nah, sisi tegak itu, cofrens, salah satunya adalah sisi HITUV, nah jadi yang warna biru ini. Kalau cofrens lihat, sisi tegaknya itu juga merupakan persegi. Nah, kalau cofrens lihat, sisi tegaknya itu juga merupakan persegi. Oke, kita sudah berhasil menentukan sisi alas sisi tegak dan sisi atasnya. Kita lanjutkan ya, cofrens, untuk mencari rusuk-rusuknya. Nah, rusuk itu, cofrens, adalah pertemuan atau perpotongan dua buah bidang sisi pada bangun ruang, jadi ruas garis atau garis lengkung pada bangun ruangnya. Nah, karena pada kubus ini, cofrens, hanya ada ruas garis lurus, jadi kita tinggal cari saja semua garis lurus untuk menentukan rusuknya nih, cofrens. Nah, jadi, sekarang kita lihat dulu pada sisi alasnya, cofrens, di sini. Ada rusuk HI, rusuk IJ, rusuk JK, dan rusuk KH. Kemudian, setelah itu kita lihat pada sisi atasnya, berarti ada rusuk UT, rusuk TW, rusuk WV, dan rusuk VU nih, cofrens. Kemudian, setelah sisi alas dan sisi atas, cofrens, kita tinggal cari saja rusuk yang tegak. Nah, rusuk yang tegak itu ada rusuk UH, rusuk TI, rusuk WJ, dan rusuk VK. Nah, berarti kita sudah berhasil ya menentukan semua rusuk dari kubusnya. Jadi, soalnya sudah selesai kita kerjakan nih, cofrens. Nah, cofrens, tetap semangat belajar ya.